Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon sarannya Habib Bagaimana hukumnya ketika seorang karyawan Ingin menghadiri suatu hal Tapi izinnya itu berbohong Intinya izin dengan alasan ada kepentingan di keluarga Bahkan ada yang sampai pakai surat izin sakit Sedangkan dengan izin sakit tersebut Karyawan tersebut diberikan haknya atau masih diberikan gaji Bagaimana hukum uang atau dari gaji tersebut Terima kasih Habib Bohong itu tidak diperkenankan kecuali dalam beberapa hal Pertama, untuk menyelamatkan orang yang akan ditolimi Misal ada orang mau dibunuh Lari, kemudian sembunyi, tanya Kamu kelihatan ini si Fulan Wajib bohong Enggak, enggak kelihatan Misalnya jujur, ya itu orangnya Ya bau, enggak boleh Paham ini ya Kedua Bohong itu diperbolehkan antara suami dan istri Untuk supaya menjadi akrab Untuk menjadi akrab Misal, ngomong sama istrinya Enggak ada di dunia ini perempuan yang sencati kau Padahal banyak sebetulnya Paham ya Itu enggak apa-apa, itu bohong Boleh itu Misalnya Si istri juga begitu Mas Saya lebih senangkan Orang yang hitam seperti kamu Daripada orang yang putih Kenapa? Saya ingat kapur Kalau sudah kelihatan putih dari itu Misal, itu enggak ada masalah Ini untuk lebih Supaya lebih mestah, lebih cinta Yang berikutnya Untuk melindungi diri Kalau enggak, kamu akan dalam bahaya Maka kamu berbohong Nah kalau untuk berbohong Hadir hal, enggak bisa Ya Apalagi ngomong Sehat, dibilang sakit Bahaya itu Enggak boleh Ya Enggak boleh Kalau kamu dalam kenikmatan Kamu merasa dalam ujian Enggak boleh begitu Ya Terus gimana? Ya jujur aja Kalau diizini Hajir Kalau enggak diizini Ya jangan hadir Mau diapain Gitu ya Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya